Hai sahabat drakor kita bertemu lagi untuk membahas momen lucu di balik layar para pemain drama Mr. Queen Drama Mr. Queen memang tidak ada habis-habisnya untuk dibahas Baik untuk membahas drama dan tingkah lucu pemain drama Mr. Queen Di video kali ini aku akan memperlihatkan beberapa video kocak saat para pemain berada di balik layar Mereka sungguh berbeda saat di dunia nyata dan saat mereka berada di lokasi syuting Yang menjadi pusat perhatian saya adalah Sang Ratu Jim Soyong yang diperankan oleh si Neson Saat ia live di Instagram dia benar-benar sangat cantik, feminim dan manis Tapi saat ia berada di lokasi syuting ia benar-benar terlihat lucu dan mengemaskan karena tingkah kocaknya Seperti halnya saat adegan ia turun dari tangga bersama dayang-dayangnya Di mana ia menatap di sekitar kerajaan kemudian menata rambutnya sambil berjalan dengan penuh lenggak-lenggoknya Benar-benar bengek ya adegan saat ia memilih buku Sepertinya itu adalah buku naskah para pemain drama Mr. Queen Ia memilih dengan menggunakan kuas yang digunakan untuk menulis sambil menutup dan membuka matanya sesekali Di foto ini si Neson berada dekat dengan pakaian yang ia gunakan untuk syuting drama Mr. Queen Aku paling suka saat ia menggunakan baju ratu kerajaan berwarna hitam dan ungu Wih bawah dia sebagai ratu benar-benar terpancar loh Adegan di saat ia terlihat di kamarnya Terlihat ia mengunyah sesuatu Apa itu permen karet? Si Neson juga bisa memainkan gitar di saman Juson Dengan cukup baik Walaupun saya gak ngerti itu lagu apa Adegan saat si Neson mengolok kaki Dayan Choi karena sakit Dengan lucunya si Neson menunjuk kaki Dayan Choi dan memperlihatkan wajah sedih yang lucu Terlihat kaki Dayan Choi di gips Kaki Dayan Choi sepertinya sakit beneran Di dinasti Juson gips kan belum ada Jangan-jangan ini spoiler untuk dua episode terakhir yang mengatakan jika Dayan Choi itu selamat dan masih hidup Adegan saat ratu dan raja berfoto bersama dengan gaya mesra Awalnya malu-malu dan segan Tapi hasil dari fotonya sangat memuaskan dengan gaya yang romantis Walaupun wajah raja tetap dingin dan datar pastinya Dayan Choi dan daya yang pribadi ratu cukup jadi obat nyamuk untuk ratu dan raja Hong Nguyen terlihat cukup kesusahan mengambil angle foto yang bagus buat raja dan ratu Agar hasilnya terlihat bagus Dayan Choi terlihat senyum-senyum sendiri melihat tingkah raja dan ratu di balik layar Adegan raja saat memegang vas di sebuah ruangan Membuat saya penasaran saat melihat dia mengambil sesuatu di dalam vas yang ia pegang Ternyata gak ada apa-apa dengan vasnya itu Ia mengeluarkan jari berbentuk love untuk penggemarnya Jari lovenya terbang entah kemana Ekspresi wajahnya itu yang membuat lucu Adegan saat ratu di dalam tandut Ternyata asli luarannya seperti ini Salfok sama ban yang ada di bawah ratu Bannya bisa buat berenang loh Tandunya mirip becak dan bemo punya tiga roda Cuma yang gerakin harus memakai tenaga manusia aja Rasanya gimana ya naik tandu seperti itu Penasaran dia pengen nyobain Gak di drama atau di balik layar Dayan Choi emang kesel ya sama ratu Lihat aja itu Dayan Choi pengen masukin ratu dalam mulutnya Habis ratu ngeselin sih Gak mau dengerin kata-kata Dayan Choi Mulut Dayan Choi besar juga ya Itulah momen lucu pemain drama Mr. Queen Jangan lupa nonton dramanya Sampai jumpa di video berikutnya